salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini terima kasih karena memilih channel ini jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel salam perpaduan rakyat Malaysia dan hari ini pelawak dan usahawan sweep minta teman wanitanya Wati agar lebih berhati-hati sebelum membuat perkongsian di akaun media sosial menurut sweep ini adalah karena Wati sering menjadi sasaran netizen untuk meluangkan rasa tidak puas hati berhubung beberapa perkara bahkan artis pepuluh itu juga tidak ketinggalan merasa sedih membaca komen negatif yang ditinggalkan netizen di akaun media sosial Wati tapi lama-kelamaan terdapat juga netizen yang selesa apa juga yang dia lakukan siapun tak boleh nak marah apa mereka nak komen di laman sosial Wati itu hak mereka Wati ini orang bisnis dia buat bisnis untuk keluarga tidak jadi ada benda baik dan buruk akan berlaku dalam satu masa kata sweep pada sedang media program baharu Bugis Pestar Live di Ibu Negara tambah sweep dia juga turut memberi nasihat kepada Wati agar tidak berlebihan untuk berkosikan perihal diri di media sosial Wati masih baru dalam bidang yang diceburi yaitu perniagaan saya paham kita perlu promosikan barangan atau produk yang kita jual itu kepada umum tetapi kalau beli tidaklah keterlaluan apa-apapun saya yakin dengan Wati dia tahu apa yang dia buat dari sudut negatif maupun positif ujannya dalam perkembangan lain sweep bakal muncul dalam program baharu Bugis Pestar Live bersama dengan Fad, Sarif, Nami dan Ajak Bugis Pestar Live akan mula bersiaran pada 23 Februari ini pukul 9 malam di saluran Astro Warna sekian info hari ini terima kasih terima kasih selamat menikmati